Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di channel youtube Tri Restu Novianti siapa sih yang gak suka jajanan makaroni ya kan dari anak sampai dewasa tuh suka banget yang namanya makan makaroni makanya tuh di warung, di pasar, di alun-alun semuanya jual makaroni ya yuk kita langsung aja ke cara membuatnya kali ini aku mau membuat makaroni pedas daun jeruk pertama-tama aku disini sudah menyiapkan 250 gram makaroni bantet dan aku siram-siram memakai air biasa ya teman-teman teman-teman bisa pakai air sumur atau air kerang nah disiram-siram sampai semuanya basah kemudian didiamkan setelah 15 menit hasilnya seperti ini, dia jadi fluffy jadi udah gak keras lagi ya teman-teman nah ini tekstur yang kita inginkan selanjutnya kita siapkan 5 siung bawang putih aku iris tipis seperti ini kemudian aku juga menambahkan ini ada 4 buah kencur ukuran sedang ya teman-teman kurang lebih 4 sampai 5 ruas kemudian 10 lembar daun jeruk purut jeruk yang angka 8 kayak gini kemudian aku iris tipis siapkan secukupnya minyak dan kita goreng bawang putih dan kencurnya kita goreng sampai dia kecoklatan sedikit ya jangan sampai gosong karena kalau gosong nanti rasanya jadi pahit gak enak ya teman-teman kemudian kita haluskan bawang putih goreng dan kencur yang udah kita goreng selanjutnya kita goreng irisan daun jeruk kita goreng sampai buihnya tuh sedikit ya teman-teman kira-kira sampai kering seperti ini langsung aja kita angkat kemudian kita tambahkan minyaknya ya dan kita goreng makaroni ini makaroni yang udah gak keras lagi ya teman-teman kalau teman-teman goreng sewaktu makaroninya masih keras tuh nanti jadi rawan gosong ya teman-teman jadi kayak gampang coklat gitu warnanya jadi gak cantik nanti kita lihat ya matangnya warnanya seperti apa jadi matangnya tuh masih kuning teman-teman kita goreng sampai udah keras ya teman-teman kalau kita aduk-aduk kalau sudah terasa keras atau matang langsung aja diangkat dan tiriskan lakukan sampai selesai nah ini hasilnya kemudian kita masukkan blenderan bawang putih sama kencur masukkan daun jeruk 2 sendok makan bumbu tabur ayam bawang kemudian ada 3 sendok makan cabai bubuk setengah sendok makan penyedap rasa ayam kemudian kita aduk-aduk diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kalau teman-teman pengen rasanya ada manis-manisnya gitu bisa ditambahkan bumbu tabur rasa balado ya teman-teman nah ini sudah tercampur merata teman-teman bisa icip-icip kalau menurut teman-teman kurang asin bisa ditambah bumbu tabur rasa ayam bawang kalau kurang pedas bisa ditambah cabai bubuk kemudian disini aku sudah mempunyai plastik ini standing poach ukuran 10 x 17 cm dan aku masukkan makaroninya sampai penuh kurang lebih 3 serokan ini bisa kita jual dengan harga 3 ribuan aja atau disesuaikan lagi ya dengan daerah teman-teman bisa juga dijual 5 ribuan nah ini kemudian kita klip ya bagian atasnya kita tutup ini sudah rapat banget dan kalau teman-teman punya label ya bisa ditempelin di plastiknya bagian depan nah setelah selesai semuanya ini jadi 6 bungkus ya nih jadi 6 bungkus banyak banget loh teman-teman kita bisa jual dengan harga 3 ribuan aja udah untung 100% tampilannya seperti ini dan ini rasanya pedas asin kemudian ada aroma daun jeruk dan kencur ini enak seger bikin lagi terima kasih buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat salam sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati